Kerajaan Chinere Hai Mbak Asyanti apa kabar, terima kasih Aku yang terima kasih Aku yang menerima tim perspektif di rumah ini Sama-sama, terima kasih Selamat ya Mbak Asyanti sudah gelarnya sekarang S2 Alhamdulillah, perjuangannya lumayan sih Tapi akhirnya bisa selesai Oke saya penasaran tuh bagaimana dengan perjuangan dari Mbak Asyanti Boleh kita ngobrol-ngobrol aja ya Ngobrol ya di dalam ya Ke dalam Boleh, boleh Ayo Asyanti disebut-sebut sebagai salah satu selebriti sosialita panah air Gaya glamour, nan mewah Serta rambut panjang pirang menjadi ciri khas wanita keturunan Arab ini Di balik kemewahan yang ia miliki Asyanti sangat peduli tentang pendidikannya Di salah-salah kesibukannya Istri dari anak Hermansyah ini Berhasil meraih gelar dengan IPK yang cukup membanggakan Apa saja perjuangan Asyanti selama satu setengah tahun Untuk meraih gelar es guanya ini Kita ngobrolnya disini aja Oh ini ruang-ruang tamu utama atau ruang-ruang kayaknya Enggak ini ruang tengah Tadinya tuh ruang TV Terus belakangan punya anak-anak kecil jadi Kayak diluasin aja karpet Buat main-main Oke Namanya apa nih Asyanti Sidik Hasnoputro Esos MM MM MMM ini luar biasa Karena menurut saya dan juga menurut masyarakat Tidak banyak seorang public figure yang sudah mapan Punya kesibukan Tapi masih mau mengejar pendidikan Apa sebenarnya tujuan? Sebenarnya dulu kalau dulu ya Dibilang aku memang dari almarhum papaku Dulu tuh dia ngambilnya sampai S3 Dia tuh ada doktor Jadi dia tuh selalu minta anak-anaknya At least kamu gak cuma bangga dengan title S1 kamu Kamu tuh harus sekolah tuh setinggi-tingginya Karena itu bener-bener bukan hanya ilmu Tapi banyak perubahan sikap dan lain-lain Yang akan terjadi pada diri kita Saat kita punya ilmu yang lebih Dan saat kita ngambil Apa? Kuliah yang lebih Tingkatan yang lebih lagi Aku gak pernah berpikir dulu tuh SMA kuliah Jualan apa aja tuh Kalau gak rugi Bangkrut Itu pasti aku pernah punya butik dan lain-lain Itu ancur deh Akhirnya aku tertantang untuk pengen ngambil deh Sekolah Tapi sekolahnya maunya S2-nya yang memang bisnis Yang memang Apa? Improvement buat bisnis aku Terus buat ke depan aku harus Pengembangan bisnis aku dan lain-lain Tapi nilai Anda luar biasa Nilai Anda sekarang Nilai A Dengan IPK 3,7 Luar biasa sekali Apakah ada bantuan dari orang lain? Ya pasti dong Boong kalau gak Ada Aku sampai Dan itu ketahuan Jadi aku pernah minta tolong Yuk kerjain deh Dan saat itu aku gak diajarkan apa-apa Itu di kuliahan pertama Hari ke Pertemuan kedua Akhirnya dosenku bilang Aku maju lah ke depan Oke yang kamu kerjain coba Kamu mau presentasiin ke depan Aku inget banget situ Dan akhirnya ketahuan Aku pura-pura mual Aduh pak saya mual banget Udah keringet dingin Udah gak jelas Akhirnya kan aku malu kan Terus akhirnya aku keluar Aku ajak dosen yang ngoblok Belang I'm sorry Aku gak ngerjain Dari sehari itu Ya aku ngerjain Perlakuan spesial dari Teman-teman Dari kolega Mengerti Anda lo sampai figure Mungkin wah Saya mau bantuin seorang asianti Biar bisa jadi teman Di kelas aku cuma 10 orang Ada beberapa yang sudah menjadi Direktur utama perusahaan TBK Perusahaan besar Mereka juga gak terlalu Peduli dengan siapa aku Ada dua Dan aku alhamdulillah punya teman segrup Pada saat disertasi Itu juga Baik bukan karena siapa aku Tapi karena kasian Aku kan bilang Aku banyak Backgroundku bukan ini Jadi dia membantu banget Ngajarin banget Namanya Rebecca sama Endira Dua perempuan yang paling berjasa Buat aku juga di kampus Karena mereka Bener-bener ngajarin nih Mbak As Kayak gini Bunda tuh sampai Stop in semua jadwal Jadwal-jadwal manggung Jadwal syutingnya Bunda tuh Bener-bener Sabtu dedicated banget kuliah Aku sampai inget banget Bunda tuh sampai pernah flight Sabtu pagi Nyampe Jakarta Langsung ke kampus Udah kayak capek banget gitu Jadi dia bener-bener Belain banget lah Mas Anang dan Mbak Asyanti Secara pendidikan Kan jauh Mbak Asyanti ya S2 Mas Anang Lulusan SMA Kalau tidak salah Walaupun sekarang duduk Menjadi seorang anggota Dewan Ada hal yang menarik Tapi dari sini ya Mas Anang tuh Tidak kuliah Seperti aku gitu ya Tapi dalam aku berbisnis ini Aku udah Kalau tanya impactnya apa Impactnya luar biasa banget terhadap aku Aku jauh lebih memahami Apa Yang harus aku lakukan Dalam mengembangkan Bisnis aku yang Alhamdulillah sekarang Yang namanya kuliner Amat kosmetik luar biasa banget Tapi kalau gak didorong dengan suamiku Yang luar biasa Ada orang yang pintar Ada orang yang cerdas Mas Anang ini aku kategorikan Laki-laki yang cerdas Dia gak punya basic sekolah Dia hanya baca Setiap hari bisa banyak bukunya Dia bisa satu buku tuh Dua-tiga hari kelar Sekarang kalau ditanya Lebih cerdas Pengetahuannya siapa Dengan yang aku kuliah Itu kita setara Ini dari tadi Arsi sini sayang Arsi mau kesini Kok bajunya begini Ini Arsi gak sabar ya Ikutan mamanya Cinta mati Anakku semua Empat-empatnya tuh Cinta matiku banget Apalagi kalau perempuan ya Sama laki juga sih Kalau laki beda rasanya Azliel sama Arsi beda Ini sama Aurel beda Karena ini dulu dapetnya Tiga kali keguguran Tiga kali keguguran Dan dia hampir keguguran juga Ini hampir keguguran juga Alhamdulillah jadinya pinter banget Kamu pinter gak? Cita-citanya apa sih Arsi? Cita-citanya apa? Memang Kamu jadi apa? Penyanyi Mau jadi dokter Mau jadi dokter Mbak Shanti maunya Arsi jadi apa? Bebas secara dia Cuma dia bohong aja Ngomong dokter Karena dia sukanya jadi penyanyi Dan dia mau jadi hijabers katanya Bunda Ini kayaknya Masuk partai Masuk partai ya Gak apa-apa yang nyebutin partainya Masuk Masuk